Masa sih? Kalau begitu kita baca Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang Sungguh kami pasti mampu Nah perkataan siapa nih ya? Logikamu ambiar pak, Allah kok bersumpah dengan Tuhan Dengan Nabi Muhammad itu buta huruf, terbantahkanlah tuduhan mereka yang seolah-olah Al-Quran karangan beliau, jelas tidak? Oke, sangat jelas Tapi kalau di program harus buta huruf, maka secara otomatis dia akan menjadi buta kitab suci Nah kalau sudah buta kitab suci, maka akan mudah disesatkan oleh iblis Iblis bisa menawarkan kesenangan manusia agar manusia mudah disesatkan Dan berikut adalah cara iblis untuk menyesatkan manusia dengan harta, tata, dan juga wanita Tata ini berbicara tentang jabatan, profesi, karir, dan lain sebagainya Sedangkan harta itu bicara tentang kekayaan, dunia, dan kekuasaan Sementara wanita itu bicara tentang hawa nafsu, percabulan, dan berbagai jenis kesenangan jasmani Dan berikut adalah trik iblis Bahkan iblis masih berusaha mengiming-imingi gadis-gadis montok yang perawan terus Sehingga semua kebutuhan nafsu laki-laki akan terpenuhi karena masing-masing mendapatkan 72 bidadari Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai penikmatan seksual Dalam pemberi ketentraman hati bidadari surga Yaitu gadis-gadis yang cantik jelita payudaranya montok yang umur mereka sebaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya Di channel kesayangan kita Hidayah Molaf Channel Channel yang mengedukasi dan menghibur Di kesempatan kali ini ya Saya kembali akan membahas seorang wanita Dari kelompok kafir Yang luar biasa sekali ya Luar biasa dalam hal menghujat teman-teman Jadi bukan dalam hal positif luar biasanya Tetapi dalam hal menghujat keyakinan orang lain Saya tidak ngerti ya Apakah dengan menghujat keyakinan orang lain Menghujat agama orang Maka dirinya akan mendapatkan kemuliaan Dirinya akan mendapatkan tempat ya Di surga yang dia yakini Atau sebenarnya ini hanya sekedar Pemuas hawa nafsu dia Hwa nafsu karena kebencian dia Kepada agama Islam Apalagi ya Dia bercerita bahwa dia dulu Itu adalah seorang Muslim Terus murtad Dan kita juga mendengar kabar Bahwa dia punya kepahitan masa lalu Dengan orang-orang yang beragama Islam Orang-orang yang KTP-nya Islam ya Yang telah menyakiti dia Membuat kehidupannya hancur Sehingga dendam kepada orang-orang itu Dilampiaskan kepada agama Islam Saya tidak tahu ya Apakah orang ini memang Sudah mati rasa Sudah tidak mengenal dosa Sudah tidak ada lagi Sedikit kebaikan di hatinya Sehingga Tanpa ada rasa bersalah sedikit pun Dengan gampangnya Dia menghujat agama orang Saya tidak mengerti Apakah dia tidak pernah Berpikir ya Bahwa banyak tuh Orang-orang di luar sana Yang mungkin dia kenal Mungkin Sama dia hubungannya bagus Dan mereka beragama Islam Bagaimana perasaan teman-temannya Saat Agama mereka tuh dihujat seperti ini Apa tidak ada lagi gitu Rasa bersalah Walaupun hanya sekecil Buah sesawi gitu Rasa bersalah sekecil itu Apa tidak ada lagi Sedikit cahaya kebaikan Di hatinya Sehingga dengan gampangnya Dari mulutnya itu Selalu keluar Makian dan hujatan Kepada agama orang Apa tidak ada takut lagi dia Apa memang sudah Mati rasa ya Sudah sepenuhnya Dikuasai oleh setan Yang ada di udara kan gitu Karena kita Percaya bahwa memang Setan itu selalu Membujuk rayu kita Mempengaruhi kita Membuat kita untuk Melawan kepada Allah Setan ingin mengajak kita Untuk melawan Memberontak kepada Allah Dan kita bisa lihat ya Bagaimana konten-konten Wanita satu ini Yang seperti Merasa dirinya tuh kebal Dari azab Dari murka Allah Sudah disediakan mungkin tempat Luar biasa di akhirat Sehingga begitu yakin dia Untuk menghujat Saya gak tau Apakah dia dijanjikan sesuatu Oleh si setan ya Mungkin setan janjikan dia Tenang Setelah kamu menghujat Islam Setelah kamu menyerang Setelah kamu menghina Udah obok-obok terus Islam Maka nanti Saat kamu meninggal Kamu akan mendapatkan tempat Yang paling hebat Paling mulia Di surga nanti gitu Apakah dijanjikan seperti itu Oleh setan Sehingga dia begitu Luar biasa Dalam menghujat Karena Kalau kita masih berpikir ya Bahwa kita ini Hanyalah manusia Yang punya Batas waktu di dunia Yang suatu saat nanti meninggal Terlepas apapun agama kamu Terlepas agamamu apapun Ya Pasti kalian punya rasa bersalah gitu kan Dengan menyerang Atau menghujat agama orang Pasti kita berpikir Aduh Gak mungkin Tuhan saya setuju gitu Orang yang beragama Pasti berpikir seperti itu Gak mungkin Tuhan dia Setuju Atas tindakan dia Dengan menghujat agama orang Terlepas dari agama itu salah Menurut keyakinan dia Kita tahu nih ya Ada orang yang salah sama kita Ada orang yang sudah Jelas-jelas dia salah Tapi kita pun gak mau hujat dia Kita pun gak mau Gangguin dia gitu Kenapa? Karena kita masih berpikir Itu bukan bagian kita Menghujat seperti itu Ngapain? Iman masing-masing Kalau kamu Yang merasa agama kamu benar Ya udah fokus dengan agama kamu Ngapain dengan menghujat agama orang? Kalau kamu bilang Oh saya membentengi iman Saudara-saudara saya Ya udah Kamu tinggal bantah Fitnah-fitnah kepada agama kamu Sama seperti yang Kami lakukan ini Anda fitnah Islam Kami cuma membentengi Gak mungkin Gara-gara Tingkah laku kamu yang gak benar Kita pergi nyerang agama Yang ada di KTP kamu Agama yang tertulis di KTP kamu Karena saya yakin Kamu bukan Kristen Kamu hanya menumpang agama Kristen Untuk menghujat agama Islam Orang seperti ini Orang gak ada beragama Saya katakan ya Polemikus itu orang-orang yang gak beragama kok Mereka tuh agamanya setan Mereka tuh penyembah setan sebenarnya Oke kita akan lihat ya Bagaimana Polemikus ini Begitu leluasa Dalam menghujat agama Islam ya Luar biasa sekali teman-teman Saya salut Dengan keberaniannya Disini nama channelnya Fatima Sadia Ini link Youtubenya Bukti bahwa ini dari channel dia ya Bukan kita karang-karang Allah harus membuat nabinya mutah huruf Biar diakui bermuksizat Kalau judulnya pakai tanda tanya Tapi statement di dalam video tersebut Adalah Ya statement yang Begitu luar biasa Dan tuduhan-tuduhan yang luar biasa teman-teman Kita dengarkan dulu lah ya Nanti baru kita jawab Dan kita jelaskan lah Fitnah-fitnah dia Oke silahkan disaksikan Salam sahabat Youtubeku Jumpa lagi dengan Fatima Sadia disini Kita akan membahas Mengenai tentang akibat Orangnya mutah huruf Yang diyakini sebagai mujizat Kisah si mutah huruf Sukses mendapatkan keinginannya Nah mari kita simak ya teman-teman ya Bagaimana kisah dan ceritanya Tidak ada perkataan Nabi Muhammad Satu ayat pun di Quran itu Al-Quran kapan ditulis Masa sih? Kalau begitu kita baca Maka aku bersumpah demi Tuhan Yang mengatur tempat-tempat terbit Dan terbenamnya matahari Bulan dan bintang Sungguh kami pasti mampu Nah perkataan siapa nih ya? Logikamu ambiar Pak Allah kok bersumpah dengan Tuhan Al-Quran ditulis ketika Nabi Muhammad masih hidup Ketika wahyu sedang turun Karena Nabi Muhammad itu butah huruf Tidak pernah sekolah Tidak bisa baca Tidak bisa nulis Gelarnya bukan profesor Bukan doktor Gelar Muhammad di Quran adalah Ummi Apa? Ummi artinya butah huruf Surat Al-Arab ayat 157 Nabi Muhammad gelarnya adalah ummi Butah huruf Tapi anda jangan salah bang Nabi kami meskipun butah huruf Bukan berarti bodoh Nabi kami cerdas Maka gelarnya Fatohana Terima kasih telah menonton! Permisi, tolong satu peti untuk nona ini Cobalah untuk membaca papan menunya, Kasanova Kau tidak pernah belajar membaca ya? Benar Tidak apa-apa, aku juga Kita ditakdirkan bersama Bahkan orang buta huruf pun menemukan cinta mereka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nanti kalian tuduh Al-Quran Karangan Nabi Muhammad Betul atau tidak? Dengan Nabi Muhammad itu buta huruf Terbantahkanlah tuduhan mereka yang seolah-olah Al-Quran Karangan beliau Jelas tidak? Oke, sangat jelas Tapi kalau di program harus buta huruf Maka secara otomatis dia akan menjadi buta kitab suci Nah, kalau sudah buta kitab suci Maka akan mudah disesatkan oleh iblis Iblis bisa menawarkan kesenangan manusia Agar manusia mudah disesatkan Dan berikut adalah Cara iblis untuk menyesatkan manusia Dengan harta, tata, dan juga wanita Tata ini berbicara tentang jabatan, profesi, karir, dan lain sebagainya Sedangkan harta itu bicara tentang kekayaan, dunia, dan kekuasaan Sementara wanita itu bicara tentang hawa nafsu, percabulan, dan berbagai jenis kesenangan jasmani Dan berikut adalah trik iblis Bahkan iblis masih berusaha mengiming-imingi gadis-gadis montok yang perawan terus Sehingga semua kebutuhan nafsu laki-laki akan terpenuhi Karena masing-masing mendapatkan 72 bidadari Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai penikmatan seksual Dalam pemberi ketentraman hati bidadari surga Yaitu gadis-gadis yang cantik jelita payudaranya montok yang umur mereka sebaya Terdapat di dalam Quran Surat An-Nabba 33 Apa? Gak percaya? Kalau begitu dengarkan ceramah ustadz Terima kasih kerana menonton! Nah bagaimana? Sudah percaya kan? Matis 22 ayat 29 Yesus menjawab mereka Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah Makanya Yesus murka Karena pada waktu kebangkitan Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan Melainkan hidup seperti malaikat di surga Jadi pertanyaannya Mau percaya Yesus sebagai firman Allah yang jadi manusia Atau percaya Muhammad bin Abdullah yang sama dengan manusia seperti kita? Jelas Inilah kecerdasan yang kalian maksudkan Takut dibilang nyontek makanya membuat Fatma buta huruf Yang jadi masalahnya adalah Nama-nama tokoh yang terlanjur tercatat dalam sejarah kita para Nabi Israel Kenapa berubah cerita dan bahasanya? Nah kalau sudah begitu Orang-orang Yahudi suruh percaya sama Nabi Arab yang buta huruf gitu Maksudnya Pantesan Yahudi ngatain Muhammad orang gila Ini dalilnya Dan mereka berkata Wahai orang-orang kepadanya yang diturunkan Al-Quran Sesungguhnya engkau dalam kurung Muhammad Benar-benar orang gila Harusnya kalau cerdas mikir dong ya kan Jangan modal Islam dari keturunan dan turun-temurun main imani saja Nah ini alasan kenapa orang-orang Yahudi mengatai Muhammad orang gila Dalam sejarah Yahudi yang namanya Miriam dan Harun itu hidup sejaman dengan Musa Yang jauh ada di abad pertama berhadapan manusia sebelum masehi Dan yang anehnya Allah dalam Quran juga menyebut Miriam atau Mariam sodaranya Harun Yang diimani sebagai ibunya Isa Al-Masih Itu tertukar cerita dengan Miriam sodaranya Harun dalam kitab perjanjian lama Hai sodara perempuan Harun Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat Dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang yang pencipti Hubungannya apa ya sama Miriam sodaranya Harun Dah selamat berbingung ria ya Inilah akibatnya jika orang dipaksa jadi nabi yang buta huruf Ali-ali ingin menyempurnakan kita terdahulu Eh malah jadi acak adut begitu Orang Arab yang ada di abad tujuh masehi ingin membahas kisah sejarah tokoh nabi bangsa Israel Yang sudah terlanjur tercatat dalam kitab-kitab para nabi dan rasulnya Lucu kan? Mari kita saksikan bagaimana orang buta huruf G G O O O O O G L L E E Gulu-gulu 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 T E P E I I K K D T O K K Kitti g Е h톡 Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Terus Jangan lupa like, share dan subscribe Si Fatimah Pastu menyebut non-muslim menutup diri dan kafir Jadi dia komplain disini si Fatima Sadia dia komplain, mengapa di satu sisi kalian katakan bahwa orang-orang terdahulu itu sudah diberikan juga keselamatan, kan gitu orang-orang diaman dulu sudah dikasih keselamatan, sudah dikasih kabar gembira tetapi kenapa disebut mereka gak selamat ya masalahnya keselamatan yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu, itu dibengkokkan, dibengkokkan oleh sekelompok orang oleh orang-orang yang terpengaruh oleh setan ajarannya lurus dibengkokkan dan orang pada zaman itu sudah gak tau mana jalan yang lurus, mereka sudah ikuti jalan yang bengkok itu, mereka sudah percaya dengan yang bengkok itu sebagai kebenaran itulah kenapa Allah turunkan nabi Muhammad SAW supaya mereka tau lagi bagaimana jalan yang lurus karena mereka udah gak tau sama sekali kabar keselamatan yang benar itu seperti apa mereka sudah dibengkokkan kalau saat itu cuma terbagi dua kelompok ya satu kelompok yang masih mengikuti ajaran nabi Isa terus kelompok yang mengarang ajaran nabi Isa mungkin ya nabi Muhammad gak akan turun karena memang masih ada ajaran yang benar itu cuma ada kelompok orang yang memutarbalikan ajaran itu artinya masih ada orang lurus masih ada pilihan jadi manusia itu tinggal memilih mau ikut yang salah atau ikut yang benar tetapi saat nabi turun itu memang udah gak ada semua udah bengkok yang benarnya udah hilang sudah dikaburkan mau gak mau Allah menurunkan nabi Muhammad SAW untuk meluruskannya supaya orang-orang tahu kabar gembira kabar keselamatan itu seperti apa kenapa setelah itu gak ada lagi kan saya sudah katakan karena setelah itu gak ada lagi gak ada lagi jalannya hilang Islam tetap ada sampai sekarang kecuali ya sekarang orang sudah gak mengikuti ajaran Islam sudah dibengkokkan semua contohnya ya sudah ada pengajaran yang aneh-aneh yang mengatasnamakan Islam mengatasnamakan pengajaran dari nabi Muhammad SAW tapi pengajarannya gak sesuai dan pengajaran asli sudah hilang ya mungkin akan ada nabi tapi Allah maha mengetahui kan Allah sudah tahu sampai akhir jaman gak mungkin terjadi itulah kenapa gak ada lagi nabi berikutnya jangan lupa Allah maha mengetahui kok jadi jangan komplain lah kalau keimanan kami menyatakan bahwa kalian salah atau tersesat itu kan iman kami sama seperti kalian kalian mengimani bahwa kami mengikuti nabi palsu itu iman kalian ya sudah kan menurut kalian kalau umat muslim itu mengikuti nabi yang salah ya sudah silahkan tapi jangan pergi kamu fitnah-fitnah gitu kan ya sudah cukup kalian ketahui dan kalian gak setuju dengan kami silahkan kita masih bisa hidup rukun kok walaupun iman kita beda yang penting jangan lompat pagar kalian gak menyalahkan nabi kami kami juga gak mengatakan ataupun ya mengatakan kalau kalian sesat lah kalian orang gak benar lah terus kami serang kalian punya pengajaran lah itu yang gak boleh kita masih bisa saling menghargai kok terus kita lanjut ya fitnah-fitnahan yang lainnya saya rasa aduh agak malas ya karena kita kalau dengar pun kesal sebenarnya dan saya rasa gak perlu saya jelasin terlalu panjang ya cuman kembali ya si Fatima Sa'diyah ini setiap kontennya itu selalu ada singgung yang namanya poligami dia sangat benci dan anti dengan poligami saya gak tau kenapa ya biasanya kalau orang yang benci dan anti poligami itu dia punya histori masa lalu seperti Joker Swasta dia benci sekali poligami karena rupanya dia mempraktekkan poligami tersebut dia sendiri adalah pelaku poligami ternyata dia katolik tapi dia punya istri dua kalau ditanya eh mana boleh eh kamu jangan nipu-nipu katolik gak bisa istri dua dia nikah secara Islam silahkan dicek masih ada bukti digitalnya istri keduanya yang langsung ngomong terus si Swasta sendiri yang konfirmasi iya memang itu istri kedua dia jadi jangan nanti bilangnya wah kamu asal ngomong ya karena banyak penonton-penonton baru gak tau sejarah gak tau cerita lumayan asal tuduh kalau Fatima Sa'diyah ini kenapa? ya saya gak tau bisa jadi mantan suaminya yang KTP-nya Islam itu dulu poligami mungkin suaminya itu nikah lagi sehingga Fatima Sa'diyah itu marah sekali dia marah sekali dan terakhir dia murtad dan dia menjadi pembenci Islam yang luar biasa ya ya saya gak tau apakah suaminya itu poligami tanpa izin dia bisa jadi tanpa izin dia poligami sehingga dia marah sekali dan disinilah dia sekarang jadi dia anti poligami tapi dia doyan kumpul kebo mungkin ya ya saya gak tau mungkin gitu kan mungkin yang dia suka itu adalah kumpul kebo jina dan LGBT itu gak apa-apa yang penting jangan poligami yang penting jangan menikah secara sah karena kalau istri kamu dua secara sah nanti dia gak dapat warisan dia bagi dua warisannya dia gak mau tapi kalau kumpul kebo jina kan gak apa-apa suaminya mau kumpul kebo mau jina gak apa-apa yang penting warisan sama dia masih jadi kalau istrinya dua warisannya kan dibagi ini yang mungkin gak disetujui oleh Fatimah saat dia ya mungkin terus dia bilang iblis gampang menyesatkan manusia iblis dari dulu menyesatkan manusia masalah gampang gak gampang ya kembali ke orangnya ada orang yang gampang disesatkan ada yang gak gampang kan gitu itu pun ya kalau kita lihat ya memang banyak yang jatuh kepada setan gitu setan ini kan memang tugasnya menyesatkan orang dan setan jauh lebih pintar dari manusia jadi kalau ada yang manusia merasa dirinya pintar merasa sok pintar nah itu udah sifat-sifat iblis itu sifat iblis karena manusia gak lebih pintar daripada setan setan hidup udah berapa lama kita manusia berapa lama salah satu yang membuat pengetahuan kita terbatas adalah ya waktu jadi karena kita punya waktu yang gak begitu lama di dunia ya kita gak bisa lama-lama gak bisa mempelajari semua hal gitu kita gak sempat mempelajari semua hal tapi kalau setan dia udah sempat umurnya panjang jadi dia udah mempelajari semua hal kalau kita kan gak sempat baru belajar tentang mesin udah tua baru kuliah sampai gelar dokter ya tentang kimia yaudah habis waktunya untuk belajar kimia gak sempat dia belajar yang lain gak sempat dia belajar fisika astronomi ya gak sempat tapi kalau waktu kamu luar biasa banyak ya kamu mungkin sempat belajar dan kamu akan pintar itulah kenapa setan pasti lebih pintar ya dan jangan kita bersifat sombong merasa diri kita lebih pintar dari orang lain karena itu adalah sifat dari setan hati-hati sering manusia itu jatuh kepada jebakan setan tanpa dia sadar kita merasa wah saya banyak penggemar wah saya banyak penonton wah saya saya banyak disukai terakhir jadi tinggi hati memandang orang rendah dan mulai sombong ya banyak yang seperti itu terus dikatakan bahwa setan menyesatkan manusia lewat tahta, harta, dan wanita ya itu salah satu ya memang benar gitu kan harta, tata, dan wanita itu adalah salah satu apa ya alat yang digunakan setan untuk menyesatkan manusia ya jadi ya kalau yang cewek ya dengan cowok gitu kan lawan jenisnya kalau yang homo ya dengan homo juga gitu kan tapi homo pun udah jatuh dan dosa gak perlu dia ada pasangan pun kalau dia sudah homo ya udah dosa gitu jadi untuk hal ini ya kita setuju aja ya dan memang banyak yang jatuh dan dosa saya gak tau ya apakah dia ingin menuduh bahwa nabi muhammad s.w.w. itu jatuh kepada setan karena tiga hal ini ya kalau kita bicara tahta ya nabi ini jadi penguasa kok tapi nabi itu gak pernah istilahnya wah saya adalah penguasa wah saya adalah rajanya dari jajir Arab saya menguasai sampai begini begini menggunakan kekuasaannya menggunakan tahtanya ya pangkatnya gak ada kok nabi tetap rendah diri dan sahabat-sahabatnya juga sama gak ada merasa lebih hebat merasa lebih superior dibandingkan yang lain ya terus kalau bicara harta kalian bisa lihat apa sih harta dari nabi muhammad s.w.w. gak ada teman-teman semua dibagi-bagikan padahal dia adalah pemimpin tertinggi ya dia pemimpin tertinggi dan wilayahnya luas kawan-kawan wilayahnya sangat luas orang kalau jadi raja di satu kota saja ya jaman dulu tuh raja tuh biasanya wilayahnya juga gak luas-luas gitu ada satu daerah kecil ya cuman berapa kilometer udah raja dia cuman ada satu kota terus samping-sampingnya desa-desa udah jadi raja dia udah hidup mewah udah kaya raya tapi nabi apakah seperti itu gak ada gak ada hartanya kawan-kawan terus kalau bicara wanita kalau kita bicara wanita kita tahu lah siapa yang dinikahi oleh nabi janda-janda kok ya janda-janda cuman Aisyah yang dari gadis kalau memang kamu ini adalah raja ya kamu ini istilahnya gara-gara wanita gitu kan ikuti hawa nafsu kan gitu mengikuti hawa nafsu maka yang kamu pilih tentu saja yang cantik-cantik yang muda-muda sesuka hati kamu kita lihat bagaimana raja-raja zaman dulu Salomo berapa banyak istrinya jaman dulu raja itu satu hari ganti satu bahkan kadang-kadang satu malam itu lima lima wanitanya dan itu terus ganti jadi cuman dipakai sekali bayangin betapa ngerinya gitu tapi islam datang jadi solusi gak boleh bahkan kamu raja pun kamu gak boleh pakai wanita seperti itu kamu gak boleh perlakukan wanita suka-suka kamu gak boleh ya sejak jaman islam coba lihat bagaimana kilafah-kilafah itu boleh gak dia punya istri sampai wah saya mau 20 istri wah saya mau 30 gitu gak bisa kawan-kawan istri istrinya cuman boleh 4 gak boleh ada selir-selir seperti itu ya kalau yang lain gitu kan permaisuri 1 sisanya selir semua islam gak boleh 4 cuman boleh kalau enggak wah gila gila jadi fitnahannya ini juga gak masuk gitu terus dia bilang setan itu ngajarin nafsu gitu kan 72 bidah-bidari blablabla gitu kan sedangkan di kristian di matius 22 ayat 30 saat kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat yang jadi pertanyaan malaikat itu hidup di surga seperti apa sih coba ada yang bisa jawab gak malaikat itu gimana sih gitu apakah dia punya pasangan gitu kan soalnya ada yang bilang malaikat itu cowok kalau luga bilangnya cowok soalnya coba lihat dia bilang namanya Gabriel ya Mikael gitu kan nama cowok soalnya dia bilang nama cowok itu Raphael gitu kan jadi kalau ada cowok ada cewek mungkin gitu kan hidupnya seperti apa ini kawin maksudnya apa gitu kan karena pengertian kawin ini beda-beda ada orang mengartikan kawin itu artinya melakukan pernikahan ada orang kalau bicara kawin artinya ngeseks coba dicek dulu gitu arti sebenarnya apa apa maksud dari perkataan Yesus ini maksud kawin dan tidak kawin terus hidup seperti malaikat itu seperti apa coba dicek ya sebenarnya saya punya referensinya tapi nanti kalau saya jelasin nanti ngamuk-ngamuk bahaya dan saya rasa udahlah walaupun kita tahu mending kita keep aja ya kadang-kadang ada beberapa hal yang kita ketahui gak perlu kita ungkapkan juga karena kalau kita ungkapkan nanti ada yang sakit lebih bagus kita simpan sendiri kayak misalnya kalian tahu sesuatu tentang teman kalian gak perlu juga kalian kasih tahu kadang-kadang kan karena nanti bisa menyakiti hati teman kalian jadi ya kalau saran saya sih pelajari sendiri ya kalau kalian cari tahu sendiri kalian tahu sendiri kan bukan salah saya kan seperti itu terus dia mengatakan bahwa orang Yahudi itu mengatakan Nabi Muhammad s.a.w. itu orang gila orang gila perasaan hampir semua Nabi itu dibilang gila kok Nabi-Nabi jaman dulu dibilang gila bahkan Nabi Isa atau Yesus itu juga ada dikatakan gila silahkan di cek apa perlu saya buka nanti ngamuk lagi nanti dibilang wah kamu menghujat serba salah sekarang silahkan di cek jadi orang-orang yang punya pemikiran berbeda itu biasanya disebut gila sama misalnya kayak dulu ada orang bermimpi ya dia akan terbang contoh urak bersaudara penemu pesawat kan dia bermimpi akan terbang dia ceritakan saya akan terbang begini-begini orang bilang udah gila itu ya udah gila dia sibuk mau terbang orang yang revolusioner itu biasa disebut gila udah hal yang biasa kok karena apa yang dia sampaikan itu gak bisa diterima orang belum sampai belum sampai ke sana orang terus kembali ya ayat dipelintir oleh si Fatima Sa'diyah mengenai Mariam saudara Harun saudara Harun ini kan astagfirullahaladzim ngaco gitu ya padahal dari dulu udah dijawab maksud itu apa sih contoh nih kalau saya mengatakan saya cucu dari Nabi Adam alai salam salah gak terus orang bilang oh sejak kapan kau jadi cucu Adam ya sejak kapan Nabi Adam punya cucu namanya kamu gitu kan Nabi Adam hidup kapan kamu kapan ya kalau saya bilang cucu masa saya salah betul tidak kayak kita misalnya bilang ya orang